Nah Pak, terkait peluncuran SimpleJak ini Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak apa sih itu SimpleJak? Terus bagaimana sih website itu bekerja, apa yang dilakukan masyarakat, itu fungsinya untuk apa? Terima kasih. Terkait dengan sistem informasi penyelenggaraan jalan Kabupaten Mempawa, yang kami singkat SimpleJak Mempawa, ini merupakan salah satu sistem yang berbasis webgis, yang dapat diakses melalui alamat www.simplejak.mempawahkab.com Di dalam sistem ini ada tiga fitur unggulan kami, pertama fitur untuk sosialisasi terkait dengan peraturan, kemudian peta jalan, kemudian kegiatan yang sedang berjalan di tahun anggaran yang berjalan, kemudian ada SimpleJak Mempawa, ini sistem informasi pelaporan kerusakan jalan, jadi nanti masyarakat umum di Kabupaten Mempawa dapat melaporkan apabila terjadi perusakan jalan, dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kondisi, jadi bisa langsung ditangani secara fisik, atau akan kami masukkan ke dalam stok program yang menjadi acuan kami dalam kegiatan. Yang ketiga itu kompak Mempawa, komunitas peduli jalan Kabupaten. Ini yang kami harapkan melalui ini masyarakat akan lebih terbuka untuk memberikan saran kritik kepada kami, selaku penyelenggara jalan, khususnya di Dinas Kerjaan Pulau dan Penataan Uang di bidang Bina Marga. Jadi, di dalam kompak Mempawa ini, silakan untuk masyarakat yang memiliki peduli yang terhadap jalan, untuk dapat memberikan saran kritik yang masukkan kepada kami, dan kami akan sangat menerima hal-hal yang disampaikan, dan insya Allah akan menjadi bahan pertimbangan kami. Tidak hanya kami dengar, kami simpan, kemudian jadi barang yang istilahnya lapuk, tapi insya Allah akan tetap jadi bahan pertimbangan kami. Demikian. Nah, Pak, awalnya cetusnya inovasi ini seperti apa sih, Pak? Untuk inovasi ini berawal dari kami melaksanakan pertama fokus group discussion. Jadi, kami sebelumnya melakukan fokus group discussion, itu pada intinya untuk menjaring hal-hal terkait keluhan-keluhan, atau permasalahan dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten. Dan di dalam FGD tersebut, sampai pada kesimpulan bahwa perlu adanya media untuk sosialisasi, kemudian media untuk partisipasi aktif masyarakat terkait penyampaian laporan kerusakan, terkait dengan keluhan, kritik saran terhadap penyelenggaraan jalan. Jadi, intinya masalah tersebutlah yang jadi latar belakang, kenapa kami membuat sistem ini. Dan sistem ini kami buat berbasis website, supaya lebih dapat diakses lebih luas, kemudian tidak terbatas waktu. Jadi, Sabtu, Minggu, walaupun kantor tutup, masyarakat bisa mengakses informasi dan data. Kemudian, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan saran atau laporan kerusakan jalan 24 jam. Jadi, waktunya 24 jam, tapi insya Allah mungkin tengah malam insya Allah mereka tidak akan memberikan laporan. Tapi intinya sistem akan menerima 24 jam. Berarti ini harus sebagai satu di antara ketiga.